Lihat nih ya Kena 1x skill, 2x skill Tuh, belum nyala pasifnya 3x skill Dan ini baru nyala nih, yang keempat Tuh, magic worshipnya baru nyala Jadi, ya sayang guys Kalo kalian pake magic worship Mendingan pake Yo what's up brother, welcome back with your boy Lexi disini Dan pada kesempatan kali ini Gue pengen bahas bagaimana cara Pemilih emblem untuk hero joy Yang baru aja Dirilis di original server Dan buat build itemnya Gue bakal bikinin ntar sore Ataupun ntar malem Sekarang gue masih coba-coba dulu Mana build yang terbaik untuk hero joy Nanti kalo udah jadi videonya Bakal langsung gue upload Kalo gak sore, malem Oke, kita bakal bahas dulu Pasif sama skill dari hero joy Supaya nanti kita pilih emblemnya Menyesuaikan dengan pasif dan juga skill-skillnya Pertama, pasifnya Joy memperoleh shield Dan tambahan movement speed Setiap kali skillnya memberikan damage Kepada lawan non-minion Jadi kayak ke jungle, turtle, lord, maupun hero musuh Kalo ke minion, gak dapet tambahan shield Ataupun movement speed Kemudian, efek ini hanya dapet aktif sekali Setiap 4 detik pada lawan yang sama Jadi kayak lancelot gitu lah guys Kalo kalian pengen dapetin pasif ini Harus kena target yang berbeda Cuman bedanya tuh kalo lancelot Kalo ke minion masih bisa kan Sedangkan kalo ini gak bisa Harus ke lawan non-minion Kemudian skill 1 nya Joy memanggil sebuah leonin kristal Di lokasi target Memberikan magic damage kepada lawan di sekitar Kemudian leonin kristal tersebut Dapat digunakan sebagai batu loncatan Untuk skill 2 Jadi skill 1 nya ini tuh bakal Ngebantuin buat skill 2 nya lebih enak lagi Kemudian skill 2 nya Joy berlari ke arah target Memberikan magic damage kepada lawan di jalurnya Mengenai lawan akan membuat Joy memasuki beat time Dimana selama durasi tersebut Dia menjadi kebal terhadap efek crowd control Dan dapat menggunakan skill yang kembali Jika pengguna skill 2 selaras dengan ketukan Akan meningkatkan damage skill Jadi ya ini hero nya sih Sebenernya mantep guys Tapi perlu latihan dulu sih sebenernya Kemudian ultimate nya Ultimate terbuka setelah Joy menggunakan skill 2 Sebanyak 5 kali berturut-turut Joy menghapus semua debuff pada dirinya Dan memperoleh tambahan full speed Dan memberikan damage pada lawan di sekitar Sebanyak 8 kali Selama 4 detik Setiap penggunaan skill 2 Yang selaras dengan ketukan Akan meningkatkan damage ultimate Jadi itu adalah pembahasan mengenai skill dan pasifnya Si apa namanya Joy Dan kita sekarang bakal bahas emblem-emblemnya Oke brother sekarang gue pengen bahas Mengenai emblem untuk hero si Joy Nah sebenernya emblem utamanya Cuma emblem mage aja brother Tapi kalau memang emblem mage nya Belum kebuka ataupun belum banyak Kalian bisa pakai emblem magical Kalau main hyper sebenernya boleh ya Pakai emblem jungle Supaya lebih cepat farming nya Dan ntar gue bakal bikinin semuanya buat kalian Oke pertama Kita ke emblem utamanya terlebih dahulu Yaitu emblem mage Diberi pertama ada yang nambahin magic power Supaya lebih sakit Ada yang nambahin cooldown Supaya lebih cepat nge-skill nya Ada juga yang nambahin movement speed Supaya larinya lebih cepat Ambil mana bang? Nah kalau gue pribadi Setiap emblem yang ada agility nya Biasanya gue ambil semuanya agility Tujuannya supaya gue lebih cepat buat lari Dan juga buat kabur ataupun ngejar musuh Nah kalau kalian pengen lebih sakit damage nya Ya udah pasti kalian ambil yang ini nih guys Kalian bakal dapetnya tambahan 12 magic power Jadi kalau kalian pengen paling sakit Ambil paling kiri Cuma kalau dari gue Serian nya ya Ambil yang kanan aja tiga-tiganya Supaya larinya lebih cepat Kalau yang tengah gak perlu guys Codownya udah cepat kok dia Jadi gak perlu ambil yang tengah sebenarnya Kemudian buat di baris kedua Ada yang penetration Kemudian magic power Secara persenan Dan juga magical lifesteal Kalau kalian pengen paling sakit Di early game Itu ambil yang kiri tiga-tiganya Kalau mau lebih sakit di red game Ambil yang tengah Kalau mau dapet tambahan darah Dari kalau yang nge-skill Ambil yang kanan Kalau lo ambil yang mana bang Kalau gue pribadi Biasanya ambil yang magical penetration Biar di early gamenya Gue udah lumayan sakit Jadi ya gue bakal ambil yang ini Kemudian di baris ketiga Ada yang mystery shop Itu bakal di discount 10% Harganya Kemudian ada yang magic warship Ambil bakar-bakar Dan juga ada yang impure rage Nah ambil yang mana bang Di baris ketiga Kalau menurut gue pribadi Yang paling bagus Adalah yang kiri Kenapa? Karena kita bakal lebih cepat Untuk jadi itemnya Sedangkan Kalau yang magic warship Itu susah banget guys Buat nyalahin ya Ntar gue bakal kasih contoh Di belakangan Kenapa kita jangan pake Yang magic warship Kemudian Yang impure rage Nah kalau kita liat disini Impure rage ini Punya 2 pasif Pertama Memberikan damage Dengan skill Dapat memberikan Tambahan magic damage Setara dengan 4% Dari hp target Saat ini Dan memulihkan 2% Dari Max mana Permasalahannya Hero joy ini Gak ada mananya Jadi ya Efeknya ini Ataupun pasifnya Yang kepake Cuma yang atas doang Yang bawahnya Gak bakal kepake Jadi kurang maksimal Maka dari itu Gue saranin yang paling Better ya Yang paling bagus Yaitu adalah Mystery shop Jadi kalau lo nanya Settingan gue kayak gimana Buat hero joy Gue bakal kayak gini Gini ya Ini settingan gue Kalau kalian pengen Lebih sakit Yaudah silahkan aja Kayak begini juga Gak apa-apa It's okay Gitu Oke Sekarang kita beralih Ke emblem berikutnya Yaitu adalah Emblem jungle Ya Ini kalau kalian pengen Main hyper Itu bisa bikin kayak gini Ini gak masalah sebenernya Biar lebih cepet farmingnya Cuman ya Sebenernya gue belum tau ya Kapabilitas ini hero Apakah cocok buat jadi hyper Apa enggak Ataupun bisa gak dibikinin tank Gue belum coba juga Karena Belum sempet dapet guys Gue tiap kali mau pake Dipake orang Atau enggak Udah ada yang nge-ban Jadi yaudahlah Ntar kita liat dulu Apakah cocok apa enggak Oke Kalau buat di baris pertama Ini sebenernya Kalian kalau pengen Paling sakit Ambil langkiri tiga-tiganya Karena ini bakal nambahin Hybrid attack Nambahin physical damage Maupun magical damage Kemudian Kalau mau lebih cepet farmingnya Sebenernya bisa nih Damage to monster tiga-tiganya Kemudian kalau physical lifesteal Magical lifesteal Gak terlalu kerasa ya brother Bisa beli juga di item Jadi menurut gue Kalau gak yang ini Ini aja Kalau lo yang mana bang Kalau gue ngerasa sih Lebih enak kita pake yang tengah ini ya Supaya farmingnya lebih cepet Jadi lebih gampang rotasinya ntar Kemudian di baris kedua Ada yang nambahin attack speed Ada yang nambahin metal spell cooldown Ada yang nambahin Damage reduction dari monster Kalau gue biasanya ambil yang ini Tiga-tiganya Supaya retributionnya lebih cepet Jadi lebih gampang Buat retrik ke musuh Maupun untuk kontes lord Dan juga turtle Terakhir gue bakal pake yang magic killer Ini adalah yang membuat kita cepet Untuk turtle lord Dan juga sebacamnya Kalau kalian pengen pake yang lain Silahkan Cuma kalau gue prefernya pake yang magic killer Gitu Kemudian emblem magical Emblem magical ya Ini Yang nambahin mana Gak perlu diambil Karena Dia gak punya mana Kemudian vitality Nambahin darah Dan juga nambahin mana regen Dikarenakan dua ini Itu gak guna Kalau kita ambil Jadi kita ambil yang tengah aja Tiga-tiganya gitu Biar lebih tebel lah Kemudian ada yang nambahin magic power Cooldown sama lifesteal Dan juga magical penetration Ambil aja yang penetration guys Biar di early gamenya Kalian udah cukup sakit Dan terakhir Ini ada Energy absorption Memulihkan 2% Max HP Dan juga 3% mana Dari Eliminasi minion Dan juga ada Magic power surge Yang membuat Demi kalian ambil sakit Sedikit Nah ambil aja yang ini guys Supaya demi kalian ambil sakit Terus bang Kalau pake emblem assassin Bisa gak bang Gak usah guys Kan demikian magical Kalau kalau pake emblem assassin Ini kan Nambahinnya physical penetration kan Physical attack Jadi Gak masuk Malah mending kalian pake emblem support Ataupun emblem tank Kalau memang diperlukan Cuman kalau Emblem support Menurut gue Kurang Kalau emblem Eh Kalau emblem tank Menurut gue kurang Kalau emblem support Masih bisa lah Oke Kalau emblem support Gue bakal kayak gini biasanya 2 disini guys 1 disini Atau kalau mau lebih cepat Larinya boleh 3 disini Ini gak diambil Gak apa-apa Bang kalau gue pengen lebih tebal Gimana bang Ya kalau lebih tebal Juga gak apa-apa Cuman pastiin Dapetin 1 agility Sama 2 gini gak apa-apa Jadi ya Udah dapetin 2% Dari sini Sama 4% Dari sini Hitungannya udah 6% Tambahan movement speed Kemudian di baris kedua Ada yang effect heal Ada yang penetration Dan juga ada yang regen Ambil yang penetration aja Tiga-tiganya Seperti yang gue bilang tadi Karena dia gak punya mana Kalau kita ambil hybrid regen Yang bakal ke regen itu Cuma Darah kita doang Sedangkan Hybrid regen ini Bakalan worth it Kalau mana kita bocor Ataupun darah kita juga bocor Jadi Yang ke recover Ataupun yang ke regen Bakalan dua-duanya Mau itu mana Dan juga darah Karena hero ini gak punya mana Jadi yaudah Mendingan penetration aja Biar lebih sakit Beris ketiganya sih Gue lebih suka Avarice Biar lebih cepat Jadinya ya Lebih cepat kayak juga Kalau mau pake focusing mark Ataupun ini silahkan Yang penting kalian ngerti Kegunaannya apa Kalau buat item tank gimana Jujur kalau buat item tank Gue belum tau ya Apakah cocok apa enggak Cuman Kalau memang terpaksa Mau pake tank gitu ya Yaudah Ambil darah tiga-tiganya Yang ini kita gak tau Soalnya tim musuh Benjakan hero apa Sebenernya bisa di ini sih ya Ditukar-tukar gitu Cuman kalau gue Lebih suka pakean darah Biar lebih tebel Di early game nya Kemudian Di baris keduanya Kalian bisa pilih Kalau mau lebih cepat skill nya Pake yang kiri tiga-tiga nya Kalau mau yang namanya itu Lebih keras Dari physical attack Berarti ambil yang tengah Lebih keras dari magical attack Ambil yang kanan Gitu Yah Beginilah guys Biasanya gue Juga begini Terakhir sih Gue biasanya Kalau main tank Pake ini guys Conclusive Blast Biar nambil yang damage juga Gitu Nah ini juga nih Alasannya kenapa Kita kalau pake magic worship Kurang begitu worth it Nih Kalian tuh buat aktifinnya Bakalan susah banget Contoh nih Tuh kalian liat ya Gue udah pake skillnya Berkali-kali Itu belum nyala Tuh belum nyala juga guys Jadi menurut gue Magic worship tuh Ya sayang guys Nyalanya bakalan lama banget Beda cerita Kalau kalian pake Yudora Pake kayak misalnya Kadita Yang Kalau skillnya kena dua kali Langsung nyalakan Ini skillnya harus kena tiga kali Baru nyala guys Lihat nih ya Kena satu kali skill Dua kali skill Tuh Belum nyala pasifnya Tiga kali skill Dan ini baru nyala nih Yang keempat Tuh Magic worshipnya baru nyala Jadi Ya sayang guys Kalau kalian pake magic worship Mendingan Pake Yang Ini aja Apa namanya tuh Mystery shop Kenapa gak yang impure Karena dia gak punya mana juga Jadi Sebenernya Sayang ya Jadi pasifnya si impure Rage Cuma kepake satu Yaitu Yang ngurangin Darah Ke tim musuh Cuman buat yang pasif kedua Yang nambahin mana regen Itu gak berguna Karena hero nya gak punya mana Jadi yang paling bagus Menurut gue Adalah Yang mystery shop Jadi gitu aja ya Sebenernya emblem utamanya Cuman emblem magi Brother Cuman kalau mau pake emblem magical Emblem jungle Support Ya gak masalah Kalau memang terpaksa pake tank Yaudah pake gak apa-apa guys Cuman yang gue bilang tadi Emblem utamanya adalah Emblem magi Oke brother Jadi segitu aja Buat episode kali ini Kurang lebihnya gue minta maaf Kalau kalian masih punya pertanyaan Bisa kalian tinggalkan di kolom komentar Nanti gue bakal jawab Jangan lupa di like Subscribe Sama di share Bye bye guys Gue belum ngelupus lagi guys Lagi joki gue Nantilah